Dipersembahkan oleh Selamat malam, hari ini merupakan hari pertama kampanye Pemilu 2024 dari tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024 Selama 75 hari pas lo nomor 1, 2 dan juga 3 akan gencar Mencari dan juga menggait hati pemilih Tapi yang kemarin baru saja semalam ada yang ramai sekali diperbincangkan Pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarputri yang menyatakan Ternyata ada pihak, ada penguasa yang baru berkuasa Menganggap ini seperti order baru Selain itu ada juga pihak yang dituding mengintimidasi jelang kontestasi 2024 Jadi yang dimaksud siapa dan juga yang disasar siapa ini Penguasa daerah atau pusat Antara itu nanti kita akan bahas Dan juga tidak sampai di sana ada beberapa poin menarik juga Termasuk juga pada saat Megawati menyampaikan Bahwa diri yang merasa tidak dihormati Jika kemudian persaingannya akan sehat Maka partenya tidak akan takut Nah ini nanti kita akan bahas juga termasuk dengan berbagai dinamika politik yang ada Mulai dari berbagai gimmick yang kemudian digunakan oleh pasangan calon Gemoy tau gemoy Itu pasangan nomor urut berapa Ayo nomor urut berapa Kita tidak boleh menggerakkan jari soalnya disini Jadi kita simpan jarinya Maria Oke kalau gitu kita akan bahas langsung bersama dengan sejubah narasumber kami Secara tuntas agar tepat sasaran juga apa yang disampaikan gagasan oleh Para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden di KUIPAS 2024 Kita juga akan libatkan nanti mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia Karena dalam pemilu 2024 113 juta orang Merupakan teman-teman ini genzi milenial Jadi teman-teman dari sekarang riset cari yang mana yang paling cocok Suara kalian menentukan arah bangsa ke depan ya teman-teman Itu dia langsung saja kita bahas kita perkenalkan satu persatu narasumber kami Sudah hadir di meja catatan demokrasi ada Bang Ekokun tadi Pembina Ganjarian Selamat malam Bang Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah tancap gas Pak Ganjar mulai berkampanye di Papua ya Dan jika sudah hadir ada Bang Pandana Beban Politisi sedior PD Perjuangan Selamat malam Bang boleh pakai mikrofonnya Bang Boleh pakai mikrofonnya Bang Sambil cek audio opung dengan suara merdu opung kita pengen Merdeka Kirain kami solid opung Agak kalem ya Ditahan opung ya Yang sudah tak sabar ini ada Bang Bestari Barus Jubir Timnas Anies Muhaimin Selamat malam Assalamualaikum Salam Adil Makmur Anies Imin Presiden 2024 Sudah masa kampanye bebas Bang Kami bebaskan malam hari ini Ini ada dua persi kosong masih kita rahasiakan Nanti kejutan intinya narasumber ini perwakilan dari Tim SES Dari TKN dan juga TPN Baik itu satu maupun dua Dua Nanti kita nantikan kehadirannya Tapi yang paling ujung sendirian Gak apa-apa ya Mas ya Sendirian Mas ya Bukan ditinggal loh ini bermaksudnya Jubir TKN Prabowo Gibran Mas Dede Prayudi Yang akhirnya ditampak Selamat malam Selamat malam Selamat malam teman-teman Terima kasih sudah diundang Siap sama-sama Bang Kita langgaran Kalau Abang terus ngegas nanti Tapi kita boleh ke Opung Pandana Baban Opung Kami yakin Opung sudah menyimak secara detail Dan juga menyeluruh Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Opung Yang disasar sebenarnya siapa Opung Yang sedang berkuasa Orde baru Ada pihak yang mengintimidasi Opung Silahkan Opung boleh pakai micnya Yang mana yang dimaksud Opung Jadi tanpa misi spesifik disebut Sudah ngerasa lah Tahu lah Jadi begini Saya moga-moga dilihat Kapolri pertemuan kita ini Ini Polisi Era Republik ini merdeka Sampai Undang-Undang Kepolisian 2002 Ini masa Eforia Yang hebat daripada polisi Dimana Seperti di Fungsi Abri dulu Banyak perwira-perwira tinggi Menempati posisi-posisi Di luar struktur Mabes Polri Yang jadi Irjen Yang jadi Sekjen Yang jadi apa Banyak Tetapi Yang menjadi pertanyaan Di kurun waktu 2021 Kapolri Listio di Lantik Sampai sekarang Terjadilah hal-hal Yang sebenarnya Sangat tragis Bonaparte Ditangkap Verdi Sambo Ditangkap Teddy Minahasa Narkoba Sekarang ketua KPK-nya Polisi-polisi-polisi Sebenarnya buat Kapolri Ini sudah introspeksi betul-betul Selama kepemimpinan dia Nah Akankah sensitifnya Kalau dia ada Oknum-oknum dari mereka Mencampuri pemilu Ada indikasi ke sana? Enggak Itulah Ini warning kita Kalau lihat keadaan ini sekarang Belum pernah Sehebat ini Sedasyat ini Polisi dilanda Oleh satu Skandal-skandal Yang melibatkan Perwira tinggi Bintang Kita pernah punya Hugang Kita punya Sutanto Yang membongkar Mafia judi Di Medan Kita punya Buas Budiwaseso Budiwaseso Yang punya reputasi-reputasi Yang ini gitu loh Nah sekarang Nah untuk soal ini Saya pikir Kesinilah dulu Konsentrasinya Kapolri Gitu loh Nah yang sekarang Menjadi aneh Buat kami Di Karanganyar Ada 164 Kepala desa dipanggil Mau diperiksa polisi di sana Ya Mau diperiksa polisi di sana Sebenarnya Kalau lihat Statementnya Jaksa Agung Di tanggal 11 November Bahwa semua Perkara-perkara Yang berkaitan Dengan orang-orang Yang berkaitan Nabi Bilu Itu Ditunda Sampai selesai Itu resmi Jaksa Agung Di depan DPR Mengatakan itu Gitu loh Nah Terkait yang saya katakan tadi Keprihatinan Terhadap Perwira-perwira tinggi Polri ini Yang mencemarkan Nama baik daripada Polri Sangat sensitif Ya Dengan apa yang terjadi Di Karanganyar Seingat kami Kapolda Mitru Jaya Kapolda di depan Komisi 3 DPR Beberapa waktu lalu Tegas mengatakan Kalau punya bukti Aparat terlibat Aparat tidak netral Buktikan Laporkan Akan kami tidak Katanya Ya enggak begitu Masa para rakyat Membuktikan Dia cek sendiri dong Internal Kan ada irwasumnya Ada inspektoratnya Ada ini Ya lucu-lucu lah Masa rakyat disuruh Membuktikan Iya dong Kalau ada sinyalemen Begitu Ditugaskan Eh inspektor Di tiap-tiap itu Ada inspektor Irwasful Polisi Ada gitu loh Mereka lah yang Mengecek itu Gitu loh Jadi kembali Dengan pernyataan Ibu Mega tadi Itu Penyalahgunaan itu Sangat sensitif Penyalahgunaan itu Betul-betul Yang paling kita Mahkotai Yang kita hargai Sebenarnya Penegakan hukum Yang berkeadilan Gitu loh Itulah mahkota Daripada demokrasi kita Oke Tapi pertanyaannya Dari publik Juga banyak yang bertanya Begini Mengapa baru sekarang Kemudian PDIP Mengkritisi Mengenai hal ini Penguasa Kemudian juga Kebijakan hukum Dan lain-lain Bukankah pada saat Pak Listiok Bagi dilantik Juga direzki Sebenarnya Sebenarnya pertanyaan itu Sama Jokowi Pertanyaan itu Sama Jokowi Mulai ada penyimpangan PDI dengan Jokowi Terjadilah itu Soal-soal itu Gampang jawabnya Gitu loh Iya kan Jokowi dulu Dimana-mana Dia berkata Akan mendukung Ganjar Iya kan Kita perlu Pemimpin Yang Rambutnya putih Kita perlu Pemimpin Yang 250 juta Ganjar Di stadion Dia ngomong Eh sekarang Beralih Itu yang bikin kaget Beralihnya udah firm Opung Sudah pasti Itu dari Dari perilakunya Body language-nya Rakyat kecil juga Tahu gitu loh Itu yang buat Jengkel Bumega ya Bukan Itu yang membuat Tadi menjadi pertanyaan Gitu loh Itu aja Tapi Opung Sejujurnya masih misteri juga Karena Ketua Umum Anda PDIP Megawati Tidak menyebutkan nama Tidak menyebutkan parpol Identitas Sekarang kita jadi merabah-rabah Opung Ini disasar ke siapa sih Apakah betul penguasa sekarang Sedangkan penguasa sekarang Ditunjuk oleh Diusung oleh Bering Bukan itu Kalau pengusaha Kalau yang mengusung penguasa itu Semuanya Di kabinet Semuanya Sampai jengkel loh Ini kalau gak saya rem Kata Ibu Megas Ingat kami kan Kalau bisa diputar kembali Pidatunya Ini jengkel Minta ampun Opung Iya itu warning lah Suaranya keras berketar Iya warning lah Mengingatkan lah Gitu loh Wajar dong Dia sebagai senior Sebagai yang lebih tua Wajar Tapi Opung Betul-betul meyakini Bahwa ada Menggerakan aparat Jelang kontestasi pemilu 2024 Ada indikasi ke sana Ada potensi kerawanan Pelanggaran pemilu Ke arah sana Versi Opung Sebenarnya gak usah Begitu lihat aja Bali HPDI Di Bali dituruni Di Medan Di Santar Dicabu-cabuti Itu sudah cukup Lebih daripada cukup itu Gak usah Mesti diterjemahkan itu Ada apa Ada apa Enggak perlu Rakyat itu juga Sudah pintar gitu loh Oh oke Katanya rakyat sudah pintar Rakyat yang mana ini Kalau gitu kita tanyakan Langsung ke Banguki Anda melihat Hal yang sama gak Banguki Bahwa ternyata Saat ini Dari ada intimidasi Secara hukum Kemudian dan juga Lain-lain tadi Yang disampaikan Walaupun Ya pertama-tama Saya harus menyampaikan dulu ya Bahwa kami di TKN Prabowo Gibran Sangat menghormati Ibu Megawati Dan saya pikir Gak hanya kami ya Bang Maman ya Tapi seluruh rakyat Indonesia Sangat menghormati Ibu Megawati Sehingga kami pikir Tidak cukup berlandasan Yang kuat ya Bahwa Ibu Megawati Tidak merasa dihormati Apalagi meminta Untuk dihormati Jadi Kami Sangat menghormati Ibu Megawati Oke Kepertanyaan ya Bahwa Terjadi kecurangan-kecurangan Begini Pertama-tama Saya ingin Kita mendekonstruksi dulu ya Pertanyaan Ibu Megawati Karena Saya gak bisa menjawab Kepada siapa Ini ditujukan Kepada siapa Ini ditujukan Itu paling pas Ditanyakan ke Ibu Megawati sendiri Tapi yang bisa kita lakukan Adalah menganalisis Jadi begini Pertama-tama Saya ingin Kita melihat Siapa sih Yang dimaksud dengan Penguasa ya Penguasa Oke Kalau kita melihat Siapa yang dimaksud dengan Penguasa misalnya ya Begini Komponen penting ya Di Tim pemenangan Pak Ganjar Parano Ini Saat ini Banyak yang Berada di Sisi penguasa Dalam hal ini adalah Misalnya ya Penguasa yang Anda Maksud siapa Penguasa ini kan Sebenarnya The The ruling parts ya Artinya Di pemerintahan Oke Pemerintahan itu Artinya Baik itu government Eksekutif Maupun Legislatif Itulah pemerintahan Kalau kita merujuk kepada Ilmu politik ya Dan pemerintahan Jadi kayak begini Komponen pentingnya Salah satunya adalah Partainya Opung Panda sendiri Yang saya hormati Di PDIP itu Ada tujuh menteri Bahkan delapan Kalau kita ikutkan Satu wakil menteri Yang dimana Kemudian Kita lihat lagi 54% Kepala daerah Atau sekitar Apa 215 orang Itu adalah Dari PDIP Kader PDIP Dan di DPR Itu kalau gak salah Ada 22 Ya Koma 26% Atau 128 Kursi DPR RI Itu Majority Majority dalam artian Pembagiannya partai ya Itu Diduduki oleh Kadar-kadar PDIP Itu baru Menteri Kabinet Ada lembaga-lembaga Strategis yang lain Seperti misalnya BP2MI Ini BP2MI ini adalah Sebuah badan pemerintah Yang mengurus Dan bertanggung jawab Soal Pekerja migran Ini diduduki oleh Ketuanya ya Adalah Beni Ramdhani Pak Beni Ya Saya pernah bertemu Orangnya baik kok Dan beliau itu adalah Waketum OKK dari Partai Hanura Yang juga merupakan Caleg Hanura Yang juga merupakan Tim di TPN Belum lagi Kalau misalnya kita Yang komentarnya viral Mas Suki Siap pasang badan Untuk Pak Jokowi Betul Belum lagi Kalau kita berbicara Yang lain Seperti Mbak Angela Tanu Sudibyo Dia juga Wamen Parekraf Beliau juga Waketum Perindo Sekarang menjabat Sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Pranamo Jadi Saya pikir Saya juga bertanya-tanya Siapa yang dimaksud Dengan penguasa Di sini Karena TPN Ganjar Mahfud Yang dimana Pak Mahfud Juga adalah Menkopol Hukam RI Adalah bagian dari Penguasa itu sendiri Nah Itu soal penguasa Kemudian adalah Soal Kecurangan Soal kecurangan Begini Perangkat hukum itu Sudah menyediakan Kanal-kanal Terkait dengan Kecurangan Kalau terjadi kecurangan Kita harus ngapain Di sini ada Bawaslu Di sini ada Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu Atau DKPP Bahkan Pihak Di dalam tubuh Pemerintahan Yang paling Berwenang Dan bertanggung jawab Yang di bawah presiden Tapi ya Untuk Pelaksanaan Pemilu yang jurdil Adalah Menkopol Hukam Wapres Yaitu Pak Mahfud MD Itu sendiri Ya Nah Jadi Saya pikir ya Soal kecurangan Sebaiknya memang Dilaporkan saja Kepada Pihak-pihak Atau kanal-kanal Yang sudah disediakan Oleh hukum Kita ini kan negara hukum Tapi kata Bang Opung Tanpa dijabarkan serinci itu Masyarakat kecil Nah itulah dia Itulah dia Makanya saya mengatakan ya Kemudian kita bertanya Apakah kemudian Pernyataan Ibu Megawati ini Adalah sebuah Pernyataan yang sifatnya ideologis Atau Sebuah kerja elektoral Nah Kalau kita runut lagi Kita dekonstruksi lagi Pernyataannya Setelah menyatakan Kecurangan-kecurangan Kemudian Ibu Megawati Mengatakan Mari kita menangkan Ganjar Mahfud Saya pikir ini bukan Pernyataan ideologis Tapi adalah Kerja-kerja Elektoral Untuk memenangkan Ganjar Mahfud Satu hal lagi Bukti yang bisa saya buktikan Di sana Kenapa saya bilang ini Bukan kerja ideologis Karena kayak begini Bupati Majalengka Ketua DPC PDIP Majalengka Yang sudah Apa namanya Dilaporkan Melanggar Undang-Undang Pemilu Karena Dua hal ya Yang pertama Beliau itu menggunakan Dana APBD Untuk Kemudian Mengajak Jajarannya Untuk Memilih Atau Menggerakkan Orang-orang di bawahnya Untuk memilih Pak Pak Ganjar Mahfud Itu kan Tidak disentuh Tidak pernah Kawan-kawan Dari tim 03 Ini Meributkan Itu Fine Karena kepentingannya Sama Fine Fine aja Dan itu videonya Ada kok Sekitar 3 menitan Dan itu Sudah diputus Oleh Bawaslu Bahwa Si Bapak itu Si Bapak Bupati Majalengka Yaitu Pak Karena Sobahi Itu sudah Diputus Bersalah Sudah diputus Bersalah Oleh Bawaslu Artinya Putusan ini adalah Putusan resmi Dan Ini membuat kami Berpikir Bahwa Selama ini Selama ini Sejalan dengan Kepentingan elektoral Maka mereka Tidak mempermasalahkan Jadi Menurut saya Kita patut Mempertanyakan Apakah Narasi kecurangan Kecurangan ini Ini adalah Sebuah narasi Yang ideologis Atau narasi Hanya sekedar Kerja-kerja Elektoral semata Artinya Tim Anda Tidak baper Sama sekali Dengan pernyataan Kalau Tim kami Ketika ada kecurangan Kami ini kan Di TPN Sorry TKN 02 Prabowo Gibran Ini Menganggap bahwa Hukum adalah Panglima Ketika ada kecurangan Kanal hukum sudah Menyediakan channel-channel Untuk mengadu Kami akan mengadu Atau bukan kami Bahkan masyarakat sendiri Yang mengadu Contohnya Adalah Bupati Majalengka tadi Lalu yang Sekarang lagi heboh Yang viral juga adalah Bupati Bangka Belitung Yang juga Sama Sama ya Menggunakan jabatannya Untuk menggunakan Aparat Pemerintah Ya diduga Tapi ya Untuk memenangkan Atau Menggunakan Kekuasaan Menggunakan Otoritas Atau jabatannya Untuk memenangkan Capres Atau jawab Tentu Yang dalam hal ini Sebenarnya 0-3 Ini salah satu Bukti ya Mas Nanti boleh Ditanggapi Mas Eko Silahkan Silahkan Mas 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 PDI Perjuangan Perjuangan Tidak bisa Mengatakan Berkuasa Di kabinet ini Dua menko Dari Golkar Dari PDI Tidak ada Tempat-tempat yang strategis Pertanian Perikanan Kelautan Perindustrian Bukan di PDI Dan kemudian Jangan dimanipulasi Pemahaman Kemudian partai berkuasa Berkuasa apa Gitu loh Jadi Yang jelas dulu Gitu loh Tidak ada istilah-istilah Partai berkuasa Bahwa ada partai Ikut semua sekarang Semua partai ikut Di kabinet Gitu Kalau dianggap itu Yang berkuasa Ya semua berkuasa Mayoritas bang Iya Artinya Enggak juga Enggak ada Mayoritas-mayoritas Gitu loh Jadi itu Proporsional Itu Itu maksud aku Itu aja yang mau Kukomentari Jadi Kok sekarang berkuasa Kok megawati Ngomong sama Yang berkuasa Kok dia sendiri Yang berkuasa Enggak kelas lah Gitu loh Debat kusir itu Enggak pas Bang Uki Iya Ini kan sebenarnya Enggak menjawab Apa atau siapa Yang dimaksud dengan Ibu Mega Yang terhormat Tentang siapa Yang dimaksud dengan Penguasa tadi Tapi satu hal Yang gak bisa kita Pungkiri Adalah Tokoh-tokoh penting Di dalam Tubuh TPN Ganjar Mahfud Adalah bagian dari Penguasa itu sendiri Gitu Jadi kalau misalnya Disebutkan Ada yang baru Berkuasa Lalu begini Begini Begitu Ini Saya jadi Bertanya Dan pertanyaan tadi Kan gak terjawab Tentang Siapa sih Yang dimaksud dengan Penguasa Karena saya sendiri Enggak maulah Berandai-andai Enggak mau juga Kita ber Apa namanya Menuduh-nuduh Berasumsi Apalagi ini Statement yang saya buat Ini adalah public statement Judulnya Jadi kurang lebih seperti itu Saya tidak akan menanggapi Terlalu jauh Jadi dengan kata lain Anda mau mengatakan Ungkapannya Menepu air di dulang Terperci muka sendiri Itu Pengen itu Anda ini Paling bisa Memprovokasi saya Seperti yang melebar Jauh-jauh Enggak ini Terus terang Yang disampaikan oleh Ibu Mega ini Ini satu warning Ditujukan untuk siapa Tadi Ya itu Bukan kemudian Tuduh Yang mana Yang berkuasa yang mana Bukan itu Eh Awas Dengan Orde Baru Pernah kita Dikangkangi oleh Kejaman daripada Orde Baru Mungkin kau gak Ngerasakan Aku ngerasakan Dua kali aku di penjara Karena dituduh PKI Ya kan Bredel surat kabarku Ditindas dulu Sinar harapan Kemudian prioritas Dengan surat pahala Kita alami Orde Baru itu Kayak apa Gitu loh Jadi Bukan asal dramatisasi Dari Mega Kejam itu Waktu Orde Baru Gitu loh Itu yang di warning Eh jangan sampai terjadi Jadi sebagai Negarawan Sebagai ini Mega mengingatkan Gitu loh Siap Jadi Artinya ini kan Kalau ini adalah Sebuah warning Artinya tidak perlu Ditanyakan juga Kepada siapa Ini ditujukan Atau siapa Maksud penguasanya Sudah jelas Maksud Opung Tadi katanya Nah itu saya juga Gak tau kan Ini warning Gak tau Opung Barusan warning ya Opung ya Warning aja kan Dari Ibu Mega kan Supaya waspada Supaya waspada Iya Oke Kita boleh ke Bang Maman dulu Bang Maman Soleh kalau Mas Suki Udah bilang siap Wah kita udah Gak ini Udah bilang Bang Maman Apakah Orba Jangan sampai terulang lagi Dibawa di era sekarang Ini Pertama mohon maaf Tadi saya agak telat Karena faktor Beberapa agenda Tapi saya mau Mengatakan begini Pertanyaannya Ini ada dua nih Sebetulnya Kalau cerita Dialog ini Yang pertama Terkait yang berkuasa Yang kedua Terkait Orde Baru Yang pertama saya mau nanya Yang berkuasa hari ini Presidennya kan Pak Jokowi Nah saya mau nanya dulu Sama Opung Pak Jokowi ini masih Kadar PDI atau bukan Pak Opung Pak Jokowi ini Pak Jokowi ini Biar Jokowi yang jawab Nanti jangan seperti anaknya Sebentar enggak Nah artinya Itu pertanyaan pertama Tapi udah dijawab Yang kedua Saya mau jawab Dari perspektif Yang jauh lebih luas Yaitu Orde Baru Kita Saya membukanya Dari tiga Clustering E-Rezim Orde Lama Orde Baru Dan sekarang Reformasi Ini sudah pernah saya jawab Setah Dua tahun yang lalu Pada saat Kerasnya Kelompok-kelompok Oposisi Mengatakan Rezim Pemerintahan Pak Jokowi ini Banyak sekali Permasalahan Ada yang Diintimidasi Dan lain sebagainya Waktu itu Suasananya kita-kita Masih guyup nih Partai-partai pendukung ini Karena belum ada cerita Urusan Pilpres Jadi saya bilang begini Seakan-akan mengatakan Bahwa rezim hari ini Yang dipimpin oleh Pak Jokowi Yang notabene adalah Kader PDI Seakan-akan Mempraktekan Praktek-praktek Yang kita anggap Cenderung mengarah keintimidasi Ini dari dua tahun Tiga tahun yang lalu Oleh kelompok oposisi Waktu itu Saya dengan beberapa teman-teman PDI Masih posisinya kita Belah Mati-matian Pak Jokowi Saya menjawabnya begini Mas Orde lama Orde baru Dan sekarang Sama-sama memiliki Catatan kelam Catatan terang Itu dulu maksud saya Orde lama Kalau kita mau buka Dari perspektif Yang negatif Bisa Yang kebetulan Waktu itu adalah Notabene Pemimpinnya Pak Soekarno Karena tidak sedikit juga Banyak catatan-catatan kelam Yang memang Muncul di Era Orde lama Tetapi Tidak Tidak sedikit juga Catatan-catatan positif Yang dibangun di era Orde lama Di era Pak Soekarno Sebagai Salah satu Funding father kita Lalu yang kedua Begitu juga dengan Era Orde baru Kebetulan Partai kami Golongan karya Sebagai salah satu Deruling party Di Orde baru Kami juga harus Mengatakan secara Objektif juga Bahwa di era Orde baru Juga punya catatan kelam Tapi juga punya Catatan positif Dari sisi pembangunan Misalnya Dari sisi yang tadi Dicatat sebagai Lawan-lawan politik Pasti Era itu Akan dikatakan Sebagai era Yang tidak baik Dalam Bagi para Lawan-lawan politik Di era Orde lama Lawan-lawan politik Pak Soekarno Pasti akan mengatakan Bahwa rezim Pak Soekarno Orde lama Tak bagus Pasti akan mengatakan Begitu Sama halnya Dengan sekarang Era order reformasi Pasti lawan-lawan politik Yang di eranya Pak Jokowi Akan mengatakan Bahwa di eranya Pak Jokowi Tidak baik Artinya Anda mengakui Bahwa ada catatan kelam juga Di reformasi ini Semua era Kita punya kelemahan Punya kelebihan Tetapi yang menariknya Nah ini sebetulnya Poin yang menariknya Hari ini Muncul catatan-catatan kelam Di era reformasi Di era Pak Jokowi itu Dalam konteks Kepentingan Untuk dua bulan ke depan Karena konteksnya Isunya pilpres Artinya apa Yang ingin saya bilang Bahwa Narasi yang muncul Terkait Kelam Kecurangan Dan lain sebagainya Tidak lebih Tidak kurang Bukan pada perspektif Ideologis Tetapi lebih kepada Perspektif politik praktis Saja hari ini Bahwa Kita sedang berkontestasi Bahwa setiap Lawan politik Teman politik Ya pasti akan membangun Narasi-narasinya Untuk saling Saling membangun Skor poin di mata publik Nah Kalau bagi kami Mas Hari ini Apa yang disampaikan Oleh Ibu Mega Sekali lagi Kita hormat Hari ini Saya yakin Tidak ada Hari ini Yang tidak menghormati Ibu Mega Sebagai salah satu tokoh kita Terus ketua umum partai Namun Kalau dia dalam Pendekatan politik praktis Ya kita tidak lebih Tidak kurang Akan mengatakan Itu sebagai Sebuah narasi Dalam konteks Untuk membangun Simpatik publik Dan membangun Mendapatkan skor poin Positif di mata publik Jadi bagi kami Itu Biasa aja Jadi Ibu Mega Mengatakan hal Seperti itu Ya memang lagi Momentum mobil pres Kedepan ya Ibu Mega Harus membangun Elektoral tujuannya Ya semua Semua hari ini Di grupnya Mas Ganjar Di grupnya Mas Anis Di grup kami Pak Prabowo Pasti Arahnya adalah Bagaimana Membangun Narasi yang bisa Mengarah kepada Meningkatkan elektoral Masing-masing kandidat Jadi kalau tanya ke kami Kami gak mau terlalu Ambil Pusing 02 tidak merasa Sama sekali sebagai Pihak yang tertuduh Karena dekat sekali Dengan penguasa Bang Maman Loh PDI juga dekat Dengan penguasa Hari ini tidak ada Satupun Hari ini tidak ada Satupun kandidat Yang tidak Yang tidak bisa Mengatakan bahwa Dia tidak dekat dengan penguasa PDIP Bergabung di pemerintahan Nasdem PKB Bergabung di pemerintahan Golkar Gerindra Bergabung di pemerintahan Tadi Opumpadu juga Saya sampaikan Pada saat Anda belum datang Biar kami ulang kembali Bahwa Sampaikan Nampak dari gerakri Pak Jokowi Yang awalnya Mendukung Pak Ganjar Kemudian saat ini berada Mendukung Pak Prabowo Anda merasa tersindir gak? Kalau kayak begitu Kami balik mengatakan Berarti Narasi ini muncul Cuma tidak lebih Tidak kurang Hanya karena faktor Yang tadinya Harapannya mungkin Pak Jokowi Mendukung Ganjar Ya sekarang menjadi Tidak mendukung Ganjar Kan lebih kepada itu Nah tapi maksud saya begini Kalau saya Sorry saya tuntaskan lagi ya Tapi bagi itu Saya merespon Mbak loh Saya gak ada Masuk ke situ loh Tapi painnya Tapi bagi saya Apa yang terjadi Yang disampaikan oleh Bu Mega Adalah sesuatu yang Biasa Bukan sesuatu yang harus kita Terlalu kita pusingkan Dan khawatirkan Nah Saya ingin melakukan penekanan Satu hal Saya ingin melakukan Satu hal Penekanan Satu hal Apa? Praktik kecurangan Misalnya kita ambil Kita ambil contoh Kasus isu masalah Kepala Bin Sorong Eh Papua Yang melakukan Upaya mendorong Melakukan penanatan Fakta integritas Kepada salah satu kanida Dalam hal ini kepada Mas Ganjar Jangan dipotong dulu Apakah itu Apakah itu Bisa saya Kita simpulkan Sebagai Sebuah upaya Institusi Mendukung salah satu kanida Tidak Kalau saya harus Mas Fer mengatakan Tidak Itu adalah Ulah oknum Nah sama halnya Dengan hari ini Apabila Ada salah satu Aparatur pemerintahan Aparatur penegak hukum Mendukung salah satu Kandidat Dalam hal ini Misalnya Si A, si B, si C Kita tidak bisa Menyimpulkan Bahwa itu adalah Institusi yang berpihak Karena itu adalah Praktik-praktik Individu Oknum-oknum tertentu Contoh di Dapil saya Mas Di Kalimantan Barat Kita mau mengatakan Misalnya Saya harus buka apa Di daerah Ketapang Kabupaten Ketapang Itu basis Golkar Tentunya apa Mau ngomong apapun Aparatur di sana Teman-teman di sana Perangkat desa Punya kecenderungan Subjektivitas terhadap Salah satu kandidat Yang didukung oleh Golkar Di daerah Kabupaten Landa Di Kalimantan Barat Itu sarang merah Waduh itu udah Texas itu sarang merah Full Tapi kalau kita mau bilang Kecenderungan teman-teman di sana Punya kecenderungan Berpihak kepada Mas Ganjar Ini susah kita kontrol Tapi Oknum ini ada instruksi Dari atasan Ya itu Kita gak bisa mengatakan Bahwa ada instruksi Ataupun tidak Karena ini kan Di lapangan Artinya apa Kalau sudah bicara Pada kondisi di lapangan Yang terpenting adalah Bahwa Kita harus bedakan Antara praktik kecurangan Dengan ada upaya sistemik Melakukan kecurangan Jadi ini tidak lebih tidak kurang adalah Praktik pribadi-pribadi Yang dia punya ego Ego terhadap salah satu kandidat Mungkin Rasa cinta kepada salah satu kandidat Yang kita gak bisa larangkan Bagaimana di lapangan kayak begitu Mas Eko komentar Mas Eko Sampai situ dulu Terutama dari Pak Prabowo itu Melihat statementnya Bu Mega kemarin Itu seperti ada di ruang kosong Seolah-olah negeri ini Cuma terdiri dari partai-partai politik doang Kalau kita perhatikan hari ini Guru besar Para moralis Teman-teman Mahasiswa Itu sudah ngomong Bahwa ada problem demokrasi di Indonesia Bu Mega itu bahkan Tokoh kesekian Boleh dikatakan telat malah Coba perhatikan Berita-berita hari ini Hampir semua STF baru tadi pagi Ngomong juga Soal problem demokrasi Di Indonesia hari ini Dan Bu Mega adalah Tokoh kesekian Dan mereka semua Tidak punya target elektoral Guru besar itu Terus para cendikiawan LSM Civil Society Mereka gak punya target elektoral Ketika mereka ngomong Dan mereka semua ngomong Ada problem demokrasi Demokrasi di Indonesia Hari ini Termasuk Bu Mega Bu Mega ngomong Tokoh yang kesekian Dan kemarin disampaikan lagi Sebagai penguatan Karena beliau adalah Sebagai tokoh politik Saya ingin mengatakan begitu Bahwa Ada statement dari Bu Mega Iya Tapi kalau kita baca statement ini Cuma sebagai Langkah elektoral Kita seolah-olah Menafikan rakyat Indonesia yang lain Para tokoh Para seniman Guru-guru besar Kampus-kampus Yang masih sampai saat ini Terus bergerak Demonstrasi Mereka meluapkan kekecewaannya Karena ada praktek demokrasi Yang dianggap cacat Yang dianggap bermasalah Dari mana mulanya? Mulanya dari keputusan MK Itu kan awalnya Bahwa ada trouble ini Dan semua sudah dibuktikan MK-MK sudah membuktikan Bahwa keputusan itu Didasari oleh Sebuah tindakan Yang melanggar etik berat Dan keputusan MK itu Dijadikan legitimasi Untuk salah satu pasangan Carlon maju Dan ini menjadi trouble di semua Dengan keputusan MK itu Apalagi indikasi-indikasi Yang kemudian dibaca publik Ada keterlibatan Atau ada keberpihakan Entah individual Entah institusi Tapi keterlibatan ini Dibaca publik Saya harus ngomong disini Ada data? Ada sumber? Mas Eko? Baru kemarin Saya punya relawan Namanya Ganjarian Itu kita punya sekretariat Dan baru pertama kali Saya aktif di berbagai relawan Sebelum ini Baru pertama kali didatangi Orang yang ngaku aparat Kalaupun pakai pakaian bebas Dua kali didatangi Gitu loh Didatangi dua kali Ini kantor relawan Kita susah Ingin mengatakan bahwa Apakah ini oknum? Apakah ini perintah? Karena memang penting dibuktikan Secara hukum Tetapi kalau kantor relawan Didatangi Ngaku dari aparat Cuma pengen mendata Mana nomor teleponnya Siapa yang aktif disini Itu susah kita mengatakan Bahwa ini tidak terstruktur Kalaupun untuk membuktikan secara hukum Memang itu tugasnya aparat Membuktikan terus secara hukum Tetapi fenomena di lapangan Itu yang terjadi Itu terjadi di lapangan Dan pada akhirnya Kita melihat Bahwa ada nih Problem serius Terhadap praktek demokrasi kita Karena apa? Karena ketika ke depan Pemilu ini kan Sebetulnya kita berharap Proses pergantian kekuasaan Itu Nanti siapapun yang berkuasa Mereka dapat Legitimasi publik secara maksimal Karena cuma dengan itu Pemerintahan bisa berjalan baik Cuma dengan itu Pemerintahan bisa berjalan lancar Kalau legitimasi publiknya Tidak maksimal Itu akan berbahaya Bagi masa depan bangsa Nah persoalan sekarang Seperti yang di warning Bu Mega Jangan sampai Legitimasi publik Nanti Terhadap pemenang pemilu Itu jadi cacat Hanya karena Ada praktek-praktek Yang menyimpang Terhadap demokrasi kita Itu yang disampaikan Bu Mega Yang kedua Kita tahu Sejarah kelam bangsa ini Bahwa kenapa sih Tadi seperti dikatakan Bang Maman Iya setiap periode tuh Ada buruk Ada baiknya Kita setuju Tetapi satu hal yang Paling kentara adalah Proses pergantian Kekuasaan Pada saman Orde baru Itu yang menyebabkan Bangsa ini Terseok-seok Selama 32 tahun Itu yang di warning Jangan sampai Terulang Berulang Proses pergantian Kekuasaan berulang Kita berhutang Pada mantan-mantan presiden Terutama Pasca Reformasi Pergantian kekuasaan Berjalan dengan ajak Berjalan tanpa harus Meneteskan darah lagi Seperti Dari Orde Lama Ke Orde Baru Dari Orde Baru Ke Reformasi Mantan-mantan presiden Setelah Reformasi Mewarisi kita Sebuah kehidupan Yang nyaman sekarang Dengan Segala Apa namanya Jiwa besarnya Pak Habibi Misalnya Ketika ditolak Laporan pertahung jawabannya Selesai Gus Dur Ketika harus di tengah jalan Selesai Dan semua berjalan Sebagai pelajaran Baik bangsa ini Jangan sampai Di periode ini Kita kembali Ke zaman kelam itu Itu yang dikhawatirkan Itu yang dikhawatirkan Itu yang Bu Mega Sampaikan Jangan sampai Kita kembali Kesana Terima kasih Tipe menangan Amin Juga harus mengomentar Tapi tahan dulu Bang Usai jeda Sesaat lagi tetap bersama kami Di catatan demokrasi Ya kita lanjutkan Diskusi kali ini Bang Bestari Anda melihat juga Hal yang sama Ini bukan kepentingan ideologis Ini elektoral Atau Anda punya Pandangan yang berbeda Terima kasih Catatan demokrasi Saya menikmati Keberadaan saya hari ini Ada di catatan demokrasi Tentunya Sangat nikmat Saya coba dari KPU ya Jadi nanti baru kita baca rasa Gitu KPU telah menetapkan Ada tiga pasangan calon Ya Calon nomor satu Namanya Anies Baswedan Dengan Muhayymin Inskandar Ya Ditetapkan tuh Yang kedua dan ketiga Nanti masing-masing bisa menyebutkan saja Karena kebetulan saya yang mendukung nomor Paslan nomor satu Dan disitu Seluruh kami yang terlibat di dalam Tim pemenangan Partai politik pengusung Simpul relawan Simpatisan Dan paslon itu sendiri Menyatakan Siap Untuk berkompetisi Secara sehat Artinya Ini Buku tutup dulu Tentang bagaimana proses apa Karena sudah ditetapkan Dan semua sudah bersepakat Tidak ada penolakan Tiga Pasangan itu Pasangan Calon Gitu ya Nah Maka Kalau ditanyakan apa Sebetulnya Terkait dengan Judul daripada Diskusi kita ini Baru berkuasa Kemudian pakai cara lama Itu Tudingan Bu Mega Untuk siapa Saya clear Menyatakan Saya tidak tahu Perasaan Bu Mega Tidak mengerti kami Karena apa Yang manapun Dari dua paslon ini Adalah kompetitor Tetapi kalau halusnya Saya ingin menyebut sebagai Partner demokrasi Bukan sekedar lawan politik Maka kami pun akan berlaku equal Terhadap keduanya ini Sama lah ini Kalau masalah apa Yang kemudian menjadi perdebatan Pada hari ini Memang Kita sedang dipertontonkan Kita ini sedang dipertontonkan Ada keunikan yang sangat luar biasa Yang sedang terjadi Di antara kita Oh bukannya kita enggak Di antara kita yang mana Mas Di antara Di antara Ada konsestan dengan konsestan ini Namun itu pun tentu Tidaklah menjadi ranah kami Untuk Mengomentari hal tersebut Tetapi tontonannya betul Adik-adik mahasiswa Yang saya sayangi Saya banggakan Mudah-mudahan ada yang Dari Dapil saya Jakarta Pusat Supaya tahu Belum pernah ada Keriuhan yang seperti ini Masyarakat Indonesia sekalian Pada saat pemilu terjadi Yang kemarin di sebelah sana Duduknya di sini Yang sekarang Duduknya di sebelah sana Tapi kami tetap-tetap aja di sini Kan kira-kira itu Mudah-mudahan ini Bisa menjadi contoh Bagi senior saya Bang Pandana Mbak Dan juga Sepadar saudaraku Yang pernah sama-sama Bang Maman Nah saya kira itu Nah kemudian Tapi Bang Bestari Bang Bestari Sebelum kemudian Apakah pasangan nomor urut Satu ini tidak terusik sama sekali Karena posisinya Sampai dengan sekarang Berdasarkan lembaga survei Masih dibawa bang Yang lain saling salib Merasakan kekhawatiran yang sama Pasangan amin Apakah ada Upaya bang Untuk mengejar Ketertinggalan tersebut Hari ini sudah di Tingkat yang kedua Gitu loh Apa lagi Disebutkan Nyalib siapa bang Kita tidak perlu menyebutkan itu Masing-masing tahu lah Kami tidak ingin Menyakiti hati Siapapun hari ini Karena Mereka Berdua ini Bukan lawan kami Tetapi Partner dalam berdemokrasi Seperti saya sebut tadi Saya lanjutkan dulu Kita tidak ada Khawatiran tentang Yang namanya Survei Karena terakhir ada Survei yang dilakukan oleh Mungkin sebelah sana kali ya Yang suka bergabung Di sebelah sana itu Lembaga survei Siapa namanya Kodari kali ya Dia justru tidak protes Ketika Dia punya survei 35% Tapi ada orang yang 45% Ketika ditanya Mana yang benar Dia tidak tahu jawab juga Pada satu Kesempatan di televisi Mana gitu Nanti kita ini kan Nah Saya kira Tidak dapat juga Kita nafikan ya Tentu dalam berkontestasi Ada yang ingin menang Ada yang juga Tidak mau kalah Ada yang berharap Menang satu putaran Walaupun gambarnya Tidak kelihatan Dan membangun Framing-framing Seperti itu Demi Mendapatkan Keyakinan publik Ketika nanti Terjadi betul-betul Ada satu putaran Ya dengan Kecurigaan-kecurigaan Yang selama ini Ini di dapil saya Ditanya loh Apa betul Ada satu kontestan Yang bakal bisa menang Satu putaran Sampai hari ini Saya menyatakan Gambarnya Belum kelihatan Kalau saya tanya Ke Bang Panda Dia bilang Tidak mungkin Satu putaran Sebelah sini pun Seperti itu Dari mana jalannya Bisa satu putaran Tapi ada Kelihatannya Indikasinya Kok ini sepertinya Mau diarah-arahkan Untuk satu putaran Sehingga itulah Yang kemudian Menjadi kecurigaan Para pihak Bahwa ini ada Framing tertentu Padahal Kami Di Amin Amin itu tahu ya Anies Muahimin ya Itu Betul-betul Pada hari ini Tidak melihat Sama sekali itu Dan kita Merasa bahwa Juga adalah Sedikit orang yang Mungkin sedang Bermain-main Di tataran Angka-angka itu Untuk kemudian Ini menjadi Alasan Ataupun Pembenaran ke depan Jika betul terjadi Adanya Pemilu yang Satu putaran tadi Apakah kemudian itu Harus disikapi Secara Keras Ya Masing-masing Pihak silahkan Bersikap Tetapi Sekali lagi Bahwa pasangan Amin ini Adalah pasangan Yang mengusung Politik Riang Gembira Mencerdaskan Masyarakat Anti Hoax Ya Jadi Mungkin Kalau ini Bisa ditiru Aja oleh Kiri-kanan Kita ini Bang Mustafa Insyaallah Pemilu ke depan Akan menghasilkan Pemimpin terbaik Pemimpin terbaik Itu Jarinya Seperti ini Insyaallah Kita boleh berbagi Sama yang sebelahnya Bang 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 Amunisi masih banyak Disimpan Tapi Mas Mustafa Nara Apakah sepakat Dengan apa yang dikatakan Ibu Megawati Itu memang benar adanya Atau hanya ingin Elektoralnya yang diincal Bang Mustafa Nara Jadi kalau membaca Kejadian politik Kita harus hati-hati Politik itu Enggak seperti Apa yang terlihat mata Apa yang tercapture Apa yang snapshot Enggak begitu Ibarat kita Rumah saya ada di Bintaro Saya mau ke Ciput Tapi deket Tapi saya harus Mengingkar dulu Lewat tol Lewar kota Lewat pemayoran Puter lewat Lewat luar kota lagi Baru sampai Ciputat Itulah politik Kita gak bisa Mendebak Semudah itu Posisi saya Posisi kita Amin Bukan setuju atau tidak Ini memang serba salah Melihat kekhawatiran yang sama Tidak paling tidak Itulah Jadi gini Secara umum Secara umum Apa yang dikatakan Bu Megawati Memang kita menjadikan Penasaran semua kan Tapi tadi jam 2 Pak Sekjen Sudah menjawab Kok itu Yang dimaksud dengan Kekuasaan itu siapa Asal membaca Mortal ya Saya iseng-iseng tadi Sebelum berangkat ke sini Coba buka Sudah terjawab Kita gak usah bingung Apa yang dimaksud kekuasaan Kata Mas Hasto Yang dimaksud kekuasaan Bu Megawati Itu adalah Putusan dan cara memutus Di MK Oleh Paman Usman Soal Gibran Sudah terjawab Seperti itu Pamannya Pak Gibran Jadi seperti itu Jadi sudah terjawab Menurut Pak Sekjen Jadi saya hanya menikmati Berita saja Saya benar Ngapain Saya kommentari itu Tapi kalau ditanya Saya jawab Ini soal itu Pertama Siapa kekuasaan itu Tadi sudah terjawab Jam 2 tadi Sudah konferensi pers Yang saya maksud itu adalah MK Dan cara memutuskan Sehingga Gibran bisa menjadi Cawabres Itu yang dimaksud Bumegah katanya begitu Jadi pemantiknya di sana ya Mas Ya di sana katanya Pak Sekjen Saya hanya baca berita saja Saya sih gak peduli lah Mau apa Tapi Gibran tetap melaju terus Mas sama pasangan ini Ya biarin saja Di lingkungan kami Memuntur gawat kan Jadi biarin saja Sebenarnya Antara Kalian-kalian Berdua di kanan gerisa Ini kan Sudah seling tahu Sebenarnya Kalau tahun 2019 Saya timnya Pak Prabowo Saya tahu betul Yang dimaksud oleh Misalkan yang kecurangan itu Seperti apa Saya sendiri yang lapor ke bawah Selu kok Saat itu Saya juga Yang membawa file 73 ribu Bentuk kecurangan IT Saya yang bawa sendiri Nah sekarang saya lihat di sana Terus ini Mas Eko sama Mas Dede ini Ini seperti di Jawur Masa lalu Jadi mereka Mengeluhkan kecurangan Mencurigai sebelah Mencurigai depan Ini yang saya alami dulu Jadi saya Ini kok kayak sejaman Ini copy paste Jadi pernyataan saya Lima tahun lalu Tiga-empat tahun lalu Jadi tapi saya biarin Yang ingin saya katakan adalah Yang ingin saya katakan adalah Bahwa kejadian politik saat ini Saya gak begitu saya percaya Mohon maaf Apapun ya Jadi Saya ada Ada pelajaran begini Saya udah ajar orang tua saya Hati-hati Jangan mudah terpesona Terpesona kalau bahasa Malaysia Kalau di sini terkena gendam Kalau kita mudah terpesona Artinya kita kena gendam Itu bahasa Malaysia pesona Jadi melihat Kenyataan Kesejadian politik itu Kita gak boleh kemudian Lalai Oh jangan-jangan ini Enggak Enggak begitu politik itu Ini banyak Banyak tipuan Tanda petik ya Seolah yang kita lihat Tidak seperti apa yang terjadi Coba bayangin Kalau misalkan ini Masalah rumah tangga Pak Abu Mega Dengan PDIP-nya Kenapa baru sekarang Bukankah Mohon maaf ya Pak Jokowi Nakal tanda petik Kan sudah lama Tidak hanya soal ini aja nih Sudah lama Tapi kenapa baru sekarang Ini kan karena mendekati Tahun politik Tahun politik Jadi kalau gak mendekati Tahun politik Gak akan di Gak akan diutak-utik itu Sekarang aja Kenapa Pak Jokowi Sudah mau selesai Baru kasus ini terjadi Karena apa Ya mohon maaf Wayang baru akan dimunculkan Siapa yang baru itu Ya kita bisa menjawab sendiri Maksudnya begitu Tapi di sini kita Menemati wayang-wayang Yang sedang berkelah ini Seperti itu Wayang itu Jadi Yang kedua yang saya sebutkan Ini adalah peristiwa politik Kesejadian politik Harus hati-hati Kami sudah dipesenin Ini kawan kita semua Bahasa beliau partner Kita gak boleh menyerang Ini Pak Andisnya begitu Gak boleh menyerang Meskipun Kita diserang Kita gak usah Kembali menyerang Pak Andis itu Gak boleh kita mengeluh Depan publik Malulah Maksudnya kita elit politik Capres Ngeluh Apalagi senior Sebuah partai Ngeluh Di depan masa Diliput media Ini paten Pokoknya ini kita paten Gak boleh ngeluh Gak boleh ngeluh Ini aku gak ngindir ya Maksudnya Pak Andis itu Siapa maksudnya bang Kalau Pak Andis mau ngeluh Pak Andis sudah setahun lalu Mendapatkan diskriminasi Kayak gini Coba ingat gak Tahun lalu dia mau Waktu di GBK Waktu beliau menggelar Apa Mau nonton bola itu Sebagai gubernur Dia gak boleh Turun mendampingi Pak Presiden Kan itu sebenarnya Kalau mau Pak Andis kan Dia ngeluh kan saat itu kan Jumbo pres Ngeluh Kalau perlu bikin puisi Bungi lagu sendu Itu kan gak terjadi Karena Pak Andis ingin menjaga Marwah Bahwa elit politik Itu gak pantas Untuk mengeluh Di depan publik Apalagi dengan Cara Wajahnya merah Coba kalau yang ngeluh Seperti Mohon maaf Aduh nyebut Demu ikan gak anak juga Maksudnya Itu misalkan Habib Rizik Itu kira-kira Itu kira-kira Sedunianya Indonesia ini Jadi berita 24 jam sehari Karena yang mengeluh Yang berteriak-teriak itu Adalah Habib Rizik Tapi karena yang Mengeluhin elit politik Orang menganggap Itu kan Biasa aja begitu Apalagi Merdeka Merdeka Aku bohong juga Siapa ini maksudnya Bu Mega Enggak Yang jelas aja Bang Solid Merdeka Enggak Jadi maksudnya Teriakan ini Maksudnya Gak perlu lagi Kita udah merdeka Sudah 80 tahun Gak perlu lagi Mas Mustafa Narang Ngeringri sedap Oh bukan Ini penting Pak Andis ingin mencontohkan Bahwa Kalau yang nama Calon presiden itu Harus berbagi Apa namanya Ya Kalau yang baik-baik aja Kita berbagi dengan Masyarakat Tapi kalau yang sedih-sedih Yang sakit Kemudian yang Menohok hati Janganlah Kasian Rakyat itu sudah sedih Jadi sinyal apa Mas Yang akan dikirim Menurut Anda Ini yang perlu saya katakan Ini kan Ada seperti gini loh Jangan mudah Jangan terpesona ya Saya masih belum melihat Persibat seperti itu Saya gak tertarik Sama-sama dipindah Ini kan karena ada masalah Antara dua kubu Yang Paslon Paslon selain kita Kan seperti ada masalah Pesikis yang mereka Sulit menceritakan kan Tentu harus ada solusi Harus ada jalan Jalan apa namanya Jalan tengah Harus ada jalan solusi Untuk Mas tambahin sedikit Mengatakan Eh nanti dulu belum Tambahin Kita sih gak ada masalah Asik-asik aja Oh gak apa-apa Jadi istilah Jokowi semua itu gak masalah ya Jadi Jadi mereka harus mengekspresikan Supaya partainya Atau komunitasnya Atau kubunya Tetap menarik bagi rakyat Sesungguhnya menurut saya Seperti Aksi-aksi seperti ini kan Hanya untuk Berpolitik Untuk menarik Elektoral maksud Anda Sama dong kayak Bang Maman dan juga Tapi maksudnya Aku protes ya Oh protes Bukan Kalau kau bilang mengeluh Siapa yang dimaksudnya mengeluh Satu Kedua Saya gak tau Pandangan kalian Sikap kalian Peristiwa MK itu Numpak Lewat begitu aja Itu MK itu Betul-betul Satu fundamental Yang sangat kasar Sangat Diperkosa itu Mahkamah Konstitusi Dianggap liwat itu Lantar dulu Tadi juga Sebentar loh Sebentar loh Tadi saya katakan juga Polisi Sekarang ini Dalam kepemimpinannya Kapolri sekarang Tolong juga Introspeksi Bagaimana banyaknya Perwira tinggi polisi Yang terlibat skandal Itu loh Itu warning Buat polisi Ada Ferdi Sambo Ada Tedi Laksa Apa Minahasa Ada Fibri Ada siapa Ada siapa Gitu loh Jadi Kalaupun nanti Ada masalah polisi Manggil-panggil Desa-desa segala macam Kita ingatkan Gitu loh Kita bicara negara Bukan bicara Ada karena kita Mengeluh Gitu loh Atau kemudian Kita ada berbeda Jalan Jokowi kemana PDI kemana Bukan disitu Gitu loh Diperjelas Bang Nara Oke Pak Biasa lanjutin Jadi yang ingin saya katakan adalah Bahwa dalam masa-masa kritis Seseorang atau kelompok komunitas Mungkin juga partai politik Ini ingin terlihat oleh masyarakat Bahwa dia itu gak ada masalah Gak ada masalah Tapi karena hal itu gak bisa dilakukan Faktanya ada masalah Lalu dia ingin menciptakan opini publik Bahwa Ya masyarakat harus di brainwash Pokoknya yang penting tiap hari itu Ini namanya manajemen konflik Manajemen isu Tujuannya apa Mas? Gampang tujuannya adalah Karena dia gak punya modal lagi Untuk menarik perhatian masyarakat Siapa yang dimaksud Saya tidak menurut orang Tapi dalam kelompok politik Udah biasa seperti itu Itulah yang diperaktikannya Gitu loh Gak ada Gak ada Masa kok Problemnya adalah Bahwa statement Bu Mega itu Dibaca seolah-olah Bu Mega statement sendirian Kita gak membaca Ada banyak varian lain Aktor-aktor masyarakat Civil society Kampus Guru besar Dan lain-lain Berstatement yang sama Kontennya sama Bu Mega Kalau kita melihat ini Cuma sendirian Anda menafikan Civil society yang lain Ini kontennya sama Mereka sedang mempertanyakan Kemana demokrasi kita Mau dibawa Bu Mega memperkuat itu Dengan kasih warning Jangan sampai kita kembali Ke order baru Bukan ngeluh ya Bukan ngeluh itu Dan sama Artinya gini Kita jangan cuma membaca Itu sebagai sebuah statement Yang tujuannya elektoral Uang sama Banyak tinggal baca saja Jangan persempit Negeri ini Cuma terdiri dari partai-partai Ada banyak orang-orang Non-partai yang juga teriak sama Itu yang jadi problem kita sekarang Tapi Satu menit aja Tapi yang gini Yang civil society itu Yang orang-orang sipil Saya gak mudah percaya juga Sekarang ini Memang packagingnya orang sipil Terserah Anda mau percaya itu Tidak Anda tidak percaya sama kampus Anda tidak percaya Ada Driarkara baru saja pagi tadi Ada Rembang kemarin Ada deklarasi Juanda Sekarang ada deklarasi Jembatan Serong dan lain-lain Kampus-kampus mahasiswa bergerak Kalau Anda gak percaya bahwa itu adalah Mahasiswa itu adalah guru besar Anda mengatakan bahwa mereka semua Punya kepentingan elektoral Terserah Menurut saya terlalu kecil ya Kalau kita hanya bicara Pada tataran bahwa Kecurangan itu Ataupun ketidakadilan itu Pada putusan MK Itu kecil sekali gitu Itu sangat kecil saya kira Apalagi kalau kemarin itu Ternyata pilihan Gibran itu Tidak ke sebelah sana gitu ya Kan gak mungkin kesini Mungkin jadi gak ada masalah gitu Jadi pasangan Amin Jadi saya kira Kita Saya kira kita ada di Dunia politik ini Kita taat patuh pada hukum Jadi putusan MK Kecil Kamu bilang MK itu Peristiwa MK itu kecil Bagi saya itu udah diputuskan Bang Dan kita wajib taat dan patuh Skandal itu hal yang kecil Tidak itu tidak skandal Kalau menurut saya Itu keputusan MK Bukan Yang wajib kemudian Sampai ketuanya dipecat Kenapa Sampai ketuanya dipecat Melanggar Ada hal lain yang dilakukan Bedakan dulu Antara satu putusan Dengan di sana Ada melakukan Pelanggaran Itu satu paket MKnya Memedibedai-bedain Makanya dulu kan kita sampaikan Bahwa Kalau kita bicara putusan MKnya Itu tersendiri Bicara tentang pelanggaran Yang dilakukan Atau etik Pelanggaran etik Yang dilakukan Itu tersendiri Bang Kalau abang campur adukkan ini Bukan campur aduk Inhired Itu ada di dalam Begitu loh Keputusan itu keluar Dengan proses Terjadi pelanggaran etik Keputusan itu keluar Prosesnya terjadi pelanggaran etik Dan pelanggaran etiknya Sudah dibuktikan Bahwa keputusan itu Sudah sah Dan kami pun gembira Bahwa ada anak muda Yang bisa dicalonkan Gak ada masalah Buat kita Gak ada masalah Bang ini statement Anda Atau statement tim Amin Saya Pribadi Kenapa Yang barusan Itu sudah lama Saya sampaikan Sebelumpun saya ada di tim Amin Saya sudah sampaikan Saya setuju Anak muda Diajukan sebagai pemimpin Termasuk Gibran Bang Gitu loh Saya gak Bicarakan Gibran Terlalu kecil Bicara Gibran disini Anak muda itu Bukan cuma Gibran loh Gibran yang jadi Cawapres Saya menambahkan Saya tahu itu Seandainya tadi itu Bukan Gibran Apakah Anda ribut Kalau keputusannya beres Tapi anak muda yang lain Tidak ada masalah Marilah kita menerima Bahwa hari ini Kita jangan mundur ke belakang Kita gak usah lagi Mundur ke belakang Kami pun sudah Kita seluruh masyarakat Indonesia Wajib menerima Keputusan MK itu Sudah final and binding Saya beri Mohon berikan saya kesempatan Bicara sedikit ya Kalau Saya pikir ya Kalau misalnya Saat itu ya Saat itu Mas Gibran Memutuskan Untuk bergabung Dengan paslon yang lain Mungkin saya pikir Gak akan semasalah Saya dipermasalahkan ini ya Terutama kalau misalnya Bergabungnya ke Koso 3 Jangan mengada-ada Sebentar Sebentar Mas Eko Analisa itu juga akan mengada-ada Kalau Gak Mas Eko Pada tanggal 18 Agustus Pada tanggal 18 Agustus Mbak Puan Maharani Mbak Puan Maharani Pernah mengatakan Apabila putusan MK Ya Putusan MK memberi ruang Buat Mas Gibran Untuk menjadi Cawapres Kami akan pertimbangkan Ya Catat 18 Agustus Silahkan di search Ya Kemudian ya Saya gak tahu Apa yang terjadi In between Ya Antara Statement Mbak Puan Sampai dengan Akhirnya Mas Gibran Memutuskan untuk bergabung Dengan paslon Sorry dengan Pak Prabowo ya Bisa saja Ya bisa saja Terjadi persaingan Di antara Mbak Cawapres Sehingga yang diputuskan Yang lain Atau mungkin Mas Gibrannya Yang gak mau Bisa jadi Ya Tapi kemudian Faktanya adalah Ini baru dipermasalahkan Gitu Ketika Mas Gibran sudah Menjadi Cawapres Jadi Menurut hemat saya Ya Narasi ini terus digulirkan 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 Bukan soal Bukan soal konstitusinya Soal efek elektoralnya Kalau ini digulirkan terus Maka akan menguntungkan siapa Saya pikir seperti itu Sampai di sana Silahkan Bang Eko Faktanya yang sekarang Mas Gibran Sejak Keputusan MK Ada di sana Faktanya itu Dan itu Yang kemudian Menjadi problem Dalam artian begini Keputusannya itu Sendiri problem Ya kan Karena dilalui dengan Proses Pelanggaran etika berat Itu sudah problem Dan ini yang terus menjadi Keprihatinan Banyak orang Sampai saat ini Menjadi Keprihatinan Banyak orang Jangan juga dibungkus Tadi seperti Bang Bestari Barus Ini buat anak muda Anak muda yang mana Saya tidak mengatakan itu Yang saya sampaikan adalah Saya tidak keberatan Ada anak muda Untuk memimpin Kita juga tidak keberatan Tetapi Mari kita sama-sama Menghormati Bahwa negara kita Ini Yutaan patuh Tidak terhadap hukum Itu sudah menjadi Hukum tertulis Setuju Bawa kita perlu Taat dan patuh Pada hukum Saya juga kepingin Ponakan saya Tuh lagi berdiri di sana Besok jadi Presiden Dicalonkan Bapak-bapak Kita tidak usah Mempersoalkan lagi Masalah pasron Karena sudah sah Ditapkan oleh KP Dan kemana sudah Tanda tangan Deklarasi damai Tidak lanjutnya seperti apa Sesehat lagi Kita harus jaduh Hanya dicatah Demokrasi Ditahan dulu Bapak-bapak Ditahan dulu Coba kita Melibatkan mahasiswa Maria apakah Masih memungkinkan Dari teman-teman Al-Azhar Singkat saja Ditujukan ke siapa Pertanyaannya Langsung saja Memanfaatkan Gitu loh Jadi saya disini Belum mendapatkan Jawaban yang jelas Sekian dari saya Terima kasih Jadi mau ditanyakan ke siapa Langsung Mas Eko Atau ke Bang Pandai Boleh Oke langsung Bang Jadi jawaban itu Sangat jelas Yang mereka melakukan itu Ya Jadi begini ya Kemarin Deklarasi Kapolri Dengan Panglima Mereka berjanji Bahwa tidak akan Mentolerer Adanya pelanggaran-pelanggaran Nah yang disampaikan Ibu Mega Itu adalah warning Mengingatkan Eh awas Jangan disampai Seperti order baru Dan segala macam Nah yang merasa Kemudian Bahwa itu Seperti harapanmu Dituduh ke si A, si B, dan C Tidak secara spesifik Untuk menuduh begitu Tetapi itu Sebagai negarawan Sebagai diingatkan Awas Jangan dilakukan ini Awas Jangan diapakan ini Demi Terlaksananya Pemilu yang betul-betul Demokratis Pemilu yang betul-betul Yang dikehendaki oleh rakyat Damai, aman, dan tertib Itu aja Nama tidak terjawab ya Bang Nama nonim ya Bang ya Nah cuma Terus terang Tadi sengaja saya garisbawahi Berkaitan dengan polisi Ini juga lampu merah Buat Kapolri Di periode dia ini Banyak kali perwira tinggi Terlibat skandal Memalukan Gitu loh Ada nembak ajudannya Ada sabu Sabu-sabu Ada apa Dia sebagai Kapolri Sebenarnya prihatin Nah apalagi Kalau ada anak buahnya dia Main-main dengan Pemilu Itu sebenarnya Kaitannya Ya Biar jelas Baik opung Kita boleh ke Bang Maman Sebelum ke Bang Bestari Semua akan kebagian tenang saja Kita ke Bang Maman Silahkan Bang Maman Ya ini Intinya ini sebetulnya gini aja Ini sama kayak ceritanya gini Apa yang terjadi pada Pak Prabowo Dalam hal ini spesifik Saya bilang Gibran Ini sebetulnya terjadi Dalam kehidupan sehari-hari kita Pada anak-anak muda Jadi yang namanya anak muda Pada saat dia pengen tampil Mengambil sebuah tampu pimpinan Baik itu di semua sektor ya Bukan hanya di politik Di dunia profesional Dunia engineering Dunia karir birokrasi Yang namanya anak muda Itu kalau mau muncul Pasti yang namanya senior Langsung tiba-tiba Agak resisten Ini yang terjadi Ini sama Ini kan bunga-bunga aja nih Cerita MK Lain sebagainya Intinya memang Ada sebuah situasi Yang memang hari ini Ekosistem kita Di Indonesia ini Belum begitu ramah Kepada anak muda Maka dari itu Kami saya Termasuk orang Yang ingin menjadikan Mas Gibran Sebagai simbol pendobrak Agar terjadinya Percepatan regenerasi Kepemimpinan anak muda Di Indonesia Supaya orang-orang Adik-adik Seperti saya ini Di depan Bisa mendapatkan Kemanfaatannya Itu aja Mungkin terakhir Makasih Kita yakin lah Anak-anak muda ini Paling sebel Dengan istilah Orang dalam Dan itu pasti Menjadi catatan Ketika Orang dalam ini Juga Di persepsikan Ada dalam Ketika Anda akan memilih Pasangan-pasangan Saya pikir itu aja Terima kasih Kalau dari saya Dari kami BPN Sorry TKN Prabowo Gibran Suka ketuker-tuker Saya Yang pertama-tama adalah Saya ingat ya Arahan dari Pak Prabowo Dan Mas Gibran Pilpres Kali ini harus Pilpres yang sejuk Yang damai Dimana hukum Itu menjadi Panglima Pilpres Yang memainkan Politik yang merangkul Bukan yang Memukul Dan saya ingat ya Waktu itu Kodanya Pak Prabowo Yang paling Saya ingat hari ini Itu waktu itu Saya belum berkoalisi Partai kami ya Itu adalah Kita bisa saja Berkompetisi Kita bisa saja Menjadi kompetitor hari ini Tapi besok-besok Setelah itu Kita akan menjadi Mitra dalam Pembangunan nasional Saya pikir itu aja Karena tantangan ke depan Itu begitu berat Saya kalau boleh Kasih saran kepada Yang suka anak muda Saya barusan selesai keliling Untuk Milad Muhammadiyah Se-Indonesia Terakhir Saya tanya kepada mereka Apa yang paling Anda ingat Tentang pemilu 2024 Dia mengatakan Tentang ketak hadiran Gibran Ini harus saya datang Anda ini Karena Muhammadiyah itu Menyediakan tiga waktu Untuk debat Tiga pasangan Sekaligus Untuk berbagai universitas Ternyata Gibran tidak datang Ketika di Surabaya Ini maksud gini Memang anak muda itu Bagus ya Ini saran aja sih Sebagai partnerin Supaya Ini gak gaduh Baru tadi Nyindir Mas Eko Ngangkat-ngangkat Isu-isu kecil Ini ngulangin juga Maksudnya dua-duanya Gitu loh Nanti saran aja Depat berikutnya Sudah hadir ya Sudah itu Itu hanya masalah teknis aja Sibuk banyak panggilan Di beberapa daerah Oh gitu Ya sudah Jadi udah Nampaikan aja Baik Saya Sebagai Jurbir Daripada Capres Anies Muahimin Menghimbau Sudahlah Mari hentikan Drama-drama Politik ini Mari hentikan Drama-drama Politik ini Kita Sajikan Pemilu Yang terbaik Bagi seluruh Masyarakat Indonesia Yang jurdil Yang luber Insya Allah 2024 Kita akan menemukan Pemimpin namanya Anies Muhaimin Untuk perubahan Indonesia Adil makmur Saya kira itu Jadi Bukan drama Bukan drama-drama Tadi Yang pintar bikin drama Itu Jokowi Ya dengar dulu Baru pengalaman Dua tahun Di wali kota Bagaimana bisa Itu kan drama Tadi juga biar lengkap Drama juga Anak presiden Jadi jangan pula Kita mimpi-mimpi Tiba-tiba mau jadi apa Kalau bukan anak presiden Itu aja Makanya hentikan drama ini Setuju kan Setuju Rakyat tidak butuh drama Tapi butuh bukti nyata Ya Maria Dan juga gagasan Yang kita tunggu Di Pilpres 2024 Kita jadinya dulu Catatan demokasi Kembali Saat lagi Tukan Bismillah Salam yang terbaik Salam para malaikat Kepada para calon Bukni surga Semuanya Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini menarik ya Di episode ini menarik Saya tadi mengikuti Dan melihat Bahwa sebetulnya kita Berbicara panjang lebar Sedang Menginterpretasi Video yang disampaikan Tentu tadi oleh Ibu Mega Nah Kalau kita lihat Kita bisa Menginterpretasi Banyak hal ya Pertama Kalau kita lihat Apakah ini Tashwir Atau Apa itu Sindiran Tapi sindiran ini banyak Ada sindiran yang Mencelak Misalnya Dan kalau sindiran yang mencelak Yang dengan cara yang Buruk Tidak baik Ini tentu dilarang Kalau misalnya kita lihat Wala talmizu Anfusakum Wala tanabazubil alqab Kalau di surat Al-Hujurat Jadi Jangan Kamu itu mencelak Diri kamu sendiri Bahkan Dan jangan kamu Memanggil orang-orang Dengan Panggilan-panggilan Yang buruk Jadi Sindiran yang kemudian Mencelak itu Kurang baik Atau tidak baik Nah tapi ada juga Tashbih Atau yang namanya Perupaan Jadi Ada Tamsil Perumpamaan Ada penyerupaan Jadi kalau misalnya Andromeda ini Dia berani Seperti singa Wah itu ya Tashbih Tapi ada juga Tamsil Misalnya Aisyah Bilang bahwa Wah Rasulullah Jika seandainya Engkau sedang menuntun Untamu ke sebuah lembah Ada tanaman Yang sudah dimakan Dan yang belum Kemana untamu akan dibawa Nah itu sebetulnya Aisyah ini sedang Mengumpamakan Beliau ini sebagai Tanaman yang mana Gitu ya Nah Bisa juga tashkir Bahwa Sindiran itu Berupa nasihat Nah bagaimana Kalau berupa nasihat Ya Kalau berupa nasihat Tentu ini menjadi Sebuah Muhasabah Ya bagi Boleh jadi Orang yang dituju Boleh jadi Sekelompok yang dituju Boleh jadi Semua orang Yang kemudian Ingin disampaikan Dari perkataan tersebut Nah Apapun itu Sebetulnya kita sudah Paham larinya kemana ya Hanya ini banyak Berbagai Apa namanya Interpretasi yang digiring Agar supaya Ini terlihat seperti ini Atau dan yang lainnya Saya hanya ingin mengingatkan Ayolah Kekuasaan itu Tidak selamanya Orang berburu Kekuasaan Memang Dengan Niat yang baik Adalah Bagaimana menegakkan Al-Haqqa Tapi harus diingat Prosesnya juga Harus baik Niat yang baik Tidak dengan cara yang baik Tidak dengan aturan yang baik Hasilnya juga Tidak akan membawa berkah Dan ingat Tentu Diminta pertanggung jawabannya Kalau saya ingin mengingatkan Wahai semua Para kontestan Politik Ayo Ingat Ketika nanti Dapat atau tidak Tentu Tanggung jawab Secara prosesnya Ini akan diminta Pertanggung jawabannya Eh bukan Nanti hanya Di akhirat saja Di dunia saja Sudah diminta Pertanggung jawabannya Nah karenanya Ingatlah Niat yang baik Mesti dengan cara yang baik Dengan aturan yang baik Insya Allah Inilah jalan yang selamat Nah karenanya Saya ingin justru Ayo pilih jalan yang selamat Semuanya Begitu Jangan kemudian Menjadikan tadi ya Kalau masalah drama Masalah dan lain-lain Ya tentulah Yang namanya sinetron Pasti disenangi Karena dramanya Begitu ya Dan ini penuh dengan Berbagai drama Yang tentu akan Kemudian menyemarakan Hanya ingat tadi Prosesnya Luruskan niatnya Dan insya Allah Masyarakat pun sekarang Sudah pintar dalam menilai Dan jangan Sekali-sekali Berfikir Bahwa masyarakat itu Sekarang Bisa kemudian Didramatisir Dengan berbagai Cerita-cerita Ya tentu insya Allah Mudah-mudahan Yang terbaik Yang diberkahi Dan yang mendapat Kemenangan Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ustaz Erik Yusuf Mas Eka Kuntadi Bung Pandena Waban Terima kasih Bang Bestari Baru Sudah ada di catatan Bang Kerasi Bang Narat Terima kasih Bang Maman Bang Uki Terima kasih Dan kami cekam Terima kasih Kepada mahasiswa Al-Azhar Indonesia Pemirsa Tentu kita ingin mendengar Berbagai gagasan Dari pasangan calon Yang kebetulan Didi Filipas 2024 Bukan gimmick Bukan drama Kami mengabarkan Anda putuskan Saya Maria Segar Dan saya Andromeda Mercury Selamat malam Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa